Intro Sebagai bentuk apresiasi, selasa 9 Februari 2016 kemarin di Aula Bisbud Parpora Kabupaten Banjar Pejabat Bupati Banjar Haji Rahmadi Kurdi yang diwakili oleh Kretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Nasruncah mengutuhkan 10 kelompok sadar wisata yang berjumlah kurang lebih 30 orang Mereka terdiri dari berbagai ketamatan yang memiliki potensi wisata dimana pemerintah Kabupaten Banjar sangat mengapresiasi dan bangga dengan adanya kelompok sadar wisata yang mana merupakan pelopor serta motivator bagi masyarakat agar sadar dan dapat mengelola akan potensi-potensi wisata yang terdapat di DR masing-masing Pada kegiatan ini, turut dihadiri oleh Pejabat Bisbud Parpora Provinsi Kalimantan Selatan Direktur PB Pasar Bauntung Batua serta puluhan masyarakat yang tergabung dalam POK Yarulik Dalam sambutannya, Sekda menenturkan masyarakat patut berbangga karena dari dua kabupaten di Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar menjadi salah satu destinasi wisata nasional Sekda juga menekankan hal ini guna mendengkrak prokonomi masyarakat itu sendiri yakni dengan memberikan kesan dan juga pengalaman menarik bagi wisatawan Sadar wisata merupakan suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan sekenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujibnya iklim dan kondisi bagi tumbuh dan berkembangnya ke pariwisataan daerah Di akhir acara, Sekda memberikan door prize dan berfoto bersama setuluh kelompok sadar wisata tersebut Jauh Kani, Dedy, Intang TV melaporkan